Guys, welcome back to my channel Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi baik dan sehat Walafiat So guys, kali ini kita akan membahas tentang Penganiayaan terhadap seorang ibu rumah tangga Oleh anak kandungnya sendiri Penasaran guys? Jangan skip video ini, tonton sampai habis Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mari kita sama-sama membangun channel ini Agar menjadi channel yang semakin lebih baik ke depannya Oke guys, kita masuk ke videonya Nah guys, tepatnya pada tanggal 19 April 2020 Seluruh warga Kampung Tofoy Distrik Semuri Teluk Bintuni Digegerkan dengan adanya pembunuhan seorang ibu rumah tangga Yang berinisial YI Yang dibunuh oleh anak kandungnya sendiri di rumah mereka Jadi guys, menurut Kapolda Papua Barat melalui Kabit Kumas Kapolda Papua Barat Dengan para saksi, salah satunya adalah Bapak Bambang Rupadi Dia menjelaskan bahwa dia melihat Si AI ini Membunuh ibunya Dengan cara dipacok Menggunakan par di depan rumah mereka Dan menurutnya Belum jelas apa motif Dari pembunuhan ini Entah karena kesal dengan ibunya Ataukah ada masalah lainnya Nah guys Jadi si AI ini Setelah membunuh ibunya Dia pun menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian setempat Yaitu pihak kepolisian di daerah sumuri tersebut Nah guys, setelah seluruh keluarga besar tahu tentang kejadian ini Mereka pun mendesak akan membawa ibu YI ini Ke puskesmas Tofoy Untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut Korban ditemukan oleh polisi dengan posisi Tergeletak menyamping ke kiri Dan terdapat luka potongan di belakang leher korban Yang menyebabkan sehingga leher sang korban hampir-hampir terpisah dari badannya Dan kemudian ditemukan dua luka sayatan di tangan kiri korban Akhirnya guys pelaku ini diancam dengan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara Nah karena kejadian ini guys membuat seluruh masyarakat Tofoy menjadi geram dan sangat marah kepada pelaku yang tega membunuh ibunya Hingga tepatnya guys pada tanggal 20 April 2020 Ya tepatnya hari ini Ibu YI akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Oke guys kita sudah berada di akhir video Akhir kata guys Orang tua adalah mereka yang membesarkan kita dari kecil hingga kita menjadi orang So tidak sepantasnya kita melakukan hal sejahat dan sebejat itu kepada orang tua kita sendiri Melainkan yang harus kita beri adalah sebuah kebanggaan bagi mereka Dan sebuah keberhasilan yang bisa membuat mereka bangga Oke guys mari sama-sama kita berdoa agar Ibu YI diberikan tempat yang paling mulia di hadapan Tuhan Dan kiranya pelaku diberikan hukuman yang sepantas-pantasnya Oke guys terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share dan jangan lupa subscribe Oke bye